Jumat bersama dengan para anggota koalisi merah putih dan juga sejumlah warga yang hadir di sini dan juga tadi ada ratusan anak yatim yang memang hari ini menjadi spesial mereka sengaja didatangkan atau sengaja diundang untuk kemudian turut merasakan rasa kebahagiaan dan juga rasa syukur yang dirasakan oleh anggota koalisi merah putih terkait dengan beberapa kali kemenangan ataupun unggulnya mereka dalam beberapa kali hasil voting yang ada di parlemen baik itu dalam pemilihan unsur pimpinan DPR RI dan juga unsur pimpinan MPR RI dan tadi sebelum menggelar ataupun mengikuti solat Jumat bersama Ketua Umum dari Partai Golkar yang juga merupakan Ketua Presidium Koalisi Merah Putih Abruzal Bakri sempat memberikan statement singkatnya kepada kami para wartawan bahwa ini adalah merupakan rasa syukur mereka terkait dengan kemenangan yang mereka peroleh baik itu di DPR RI dan juga MPR RI dan beliau juga berharap bahwa rasa syukur yang memang mereka bagikan bersama anak yatim ini yang kemudian juga nanti mereka harap bisa mendapatkan doa yang tulus dari anak yatim ini untuk kemudian bisa menjadi amunisi bagi mereka untuk terus melakukan amanah rakyat di parlemen untuk kemudian menjalankan fungsi yang mereka sebut dengan check and balancing untuk kemudian nanti bisa menjadi penyeimbang bagi pemerintahan ke depan yang rencananya tanggal 20 Oktober ini akan memiliki presiden baru yang kita tahu semua nantinya akan diduduki oleh presiden terpilih Joko Widodo dan juga wakil presidennya yakni Yusuf Kala dan selain dari ketua umum Partai Golkar yang saya lihat tadi juga ada ketua umum Partai Grindra Prabowo Subianto dan juga tadi sejumlah tokoh dari koalisi Mara Putih seperti presiden dari PKS Yianis Mata dan juga Damin Rais, ada Akbar Tanjung, Setia Novanto yang sudah terpilih menjadi ketua DPR RI dan juga tadi saya ada Zuluki Fiasan yang menjadi ketua DPR RI dan saya juga melihat tadi ada beberapa orang yang memang kerap kita lihat belakangan ini mewarnai layar kaca dengan kemudian tergabung dalam unsur DPR RI dan saat ini rencananya nanti usai mereka menggelar acara silaturahmi dan juga makan bersama dengan anggota koalisi Mara Putih mereka akan menggabungkan diri ke dalam area yang tempat saya mengaporkan saat ini yang sudah siap dengan para anak yatim yang sudah mulai berkumpul sejak siang tadi untuk kemudian menunggu dari koalisi Mara Putih untuk menggelar acara syukuran pada siang hari ini dan setelah syukuran nanti koalisi Mara Putih juga akan memberikan santunan kepada para anak yatim dan ini diharapkan anak yatim yang hadir di sini bisa memberikan doa mereka dan juga mereka bisa memberikan dorongan dan juga motivasi lebih kepada koalisi Mara Putih dan juga para anggota dan juga kadernya yang duduk di parlemen untuk kemudian terus bekerja, bekerja dan bekerja untuk bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat pada pembangunan 5 tahun ke depan demikian yang bisa saya lakukan